Halo apa kabar semua kalian semoga selesai semua jadi saya selamat menonton video gua kembali lagi kembali channel Gozzy Gaming jadi kali ini gua mau nge-review shotgun kocok ya shotgun yang meresahkan kebatinan para player-player Ballet Angel yaitu shotgun yang ada di Angel Pass jadi banyak di forum-forum komunitas Ballet Angel gua lihat shotgun ini punya apa ya namanya feedback ya punya feedback negatif yang katanya ini terlalu overpower ya langsung aja untuk the maxi seharusnya ini coba kita lihat sama shotgun yang satu lagi ya bentar kita lihat di list aja shotgun karena gua ada yang satu lagi karena seharusnya sama ini 395 537 harapnya percepat kena mental gua dan ini juga dari klien gua per week ya banyak temen-temen juga di klien itu yang ngeluh shotgun ini juga semoga di nerf atau gitulah kata lainnya oke langsung aja kita coba di competition apa di boom ya gua gak tau main di wampabok ya wampabok wampabok ini gua selalu ngelag ya kita main di Dragon's New Lear Dragon New Lear aja dan sebenarnya sih menurut gua sendiri ini memang overpower temen-temen menurut kalian gimana temen-temen udah nyobain senjata ini belum oke langsung aja ping gua kok merah anjir jadi katanya itu kalau nembak dari ntar 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 nah lihat sendiri temen-temen itu gak tau entah darahnya sudah memang sudah minus atau enggak karena temen-temen gua perasaan di dia semua tadi ngefram ngefram dah stop nah lah gua gua mau nembak tadi penasaran sama ininya temen-temen sama recoilnya sih tapi kita kena bokong di belakang salah gua juga ya nggak apa-apa lah wah sini ya gua nungguin sih sebenarnya nah tadi demiknya 98 cuma temen-temen bukan 100 ya seharusnya seharusnya nah sakit bener ya serius serius nah 33 mana dia tadi yang pertama itu ya kelihatan ya temen-temen demiknya nggak sampai 100 tapi dia mati oke oke bomnya udah di plant jadi gimana nih menurut temen-temen demiknya ngotak nggak? karena kelihatan banget tadi kan temen-temen demiknya nggak full beda kalau headshot ya temen-temen tapi aduh wah kita mati dong tapi senjata ini jarak jauh juga sering headshot temen-temen oke oke move out nah gak mau keluar mereka ngelDEN-TEN ngak mau keluar mereka ngelDEN-TEN Nah, kelihatan gak sih itu? Oke, itu berapa ya damage-nya? Gue gak liat, temen-temen Nah, tuh Sekarang kita isi darah dulu, temen-temen Akur gue dibotong lagi nih Oke, kita gak liat deh Tapi damage-nya pedis tadi ya, temen-temen Kelihatan banget overpower-nya Beda sama shotgun yang satu lagi, tapi Gimana ya? Gue mau ngebandingin, tapi gimana caranya ya? Kalau kita main pake shotgun sana lagi Kayaknya kelamaan nih Videonya Hah, ngapain dia ya? Atau aku kasih video pendek aja kali ya Aku pake game itu untuk Apa ya? Bagian-bagian nembaknya aja kali ya Gak usah pake suara atau ini Di last video aja Perbandingan Gini ini keemini 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 Atau aku kali ya Kayak gelada untukmu Aku lah Kayak gelada untukmu oke, kita plan bomb aja kayaknya depan aku ada orang temen-temen, karena ada yang mati di depan sini, ada orang nih dua, dua, tujuh enggak datang mereka berapa menit ya, baru sepuluh menit, oh yaudahlah kita coba pakai senjata satu lajal lagi ya temen-temen kita main, apa namanya, kita main biasa aja, kayak ini tadi tapi mungkin bakal gua skip-skip videonya langsung ke bagian nembak-nembak doang sebentar, kita coba ganti senjatanya kita coba main tempat tadi aja ya temen-temen oke, ini ada player juga di sebelah kanan jadi, meskipun bot sih nggak masalah temen-temen jadi kita lihat ya, damage-nya hmm, oke apa yang gua granite ya, ada temen di depan gua rasa shotgunnya lebih cepat reload yang sana ya secara cancel shotgun kalau di-hulk nggak bisa ya seperti ini temen-temen sama deh perasaan eh, sama deh oh ya susah temen-temen eh, nggak juga eh perasaan aku sama deh atau banyak kalian yang melebihi doang ya kita coba sekali lagi temen-temen sama ga ada beda kok ga ada beda kok nah, sama kok seharusnya nih temen-temen karena semua, apa namanya? eh, semua statistik dari senjatanya itu sama seharusnya itu, total damage-nya tetap sama temen-temen recoil atau apapun itu aduh ada yang di belakang aduh, sorry temen-temen gua nggak lihat dia sembunyi tadi di box karena gua udah lihat yang di depan itu ada dance yang cahaya-cahaya di bawah kaki jadi gua fokus ke situ oke, kita lanjut let's do this let's understand it to you kayaknya ada di ujung ya kita coba kerana di ujung tiga-tiga, sama ya terus bunyi dong pingin maju dong sama deh temen-temen ga ada beda kok apa banyak ini ya yang ngelebih-lebihin ya karena apa, awal-awal kan ini karena kokangnya itu lama jadi banyak yang ngejek-ngejek gitu kan ini senjatanya kelamaan, ga asik gitu padahal itu kan karena aduh karena aimnya aja yang burik kan temen-temen bukan bermaksud gua agak pro gitu sih itu kok mungkin darahnya udah kena tembak ya oke lah itu, overall menurut gua sama sih ga ada perbedaan menurut kalian gimana temen-temen? anjir gua ngopi dulu dong baru ngomong oke, menurut kalian gimana? komentar di bawah see you next episode semoga kalian sehat-sehat terus jangan lupa buat klik tombol subscribe support aku Zizi menuju 2.000 subscriber pertama tanpa kalian gua bukan siapa-siapa dan semoga kalian baik-baik aja disana thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati